Bagaimana menarik teman kerja yang sering bohong dan tidak sholat? Bohong, tidak sholat pula. Puasa bah, puasa lagi. Bahkan mencuri barang perusahaan. Lengkap betul penderitaan dia. Menarik teman yang demikian, banyak keburukannya, berbohong itu sangat buruk. Karena berbohong, al-inal kadiba, yahdi ilal pujur. Pokoknya kalau orang suka bohong, pasti dia pandir. Karena Rasulullah mengatakan, setiap kebohongan itu menunjukkan kepada kepajiran. Pajir itu kan dosa-dosa. Dan setiap dosa-dosa akan menunjukkan kepada neraka Allah SWT. Makanya kalau dia sudah bohong, meninggalkan sholat. Meninggalkan puasa. Bahkan mencuri, karena suka berbohong. Kalau orang berbohong begitu memang. Maka seorang sahabat dulu bertanya-tanya, menarik nasihat, tapi mengatakan, supaya jujur saja. Jujur. Maka dengan demikian, inti dosa besarnya ada pada kebohongannya. Maka nasihatilah agar dia tidak berbohong. Nasihatilah agar dia tidak berbohong. Agar berusaha jujur menanamkan, menyampaikan keutamaan jujur, dan menyampaikan ancaman-ancaman orang yang berbohong. Bohong itu menunjukkan kepada neraka Allah SWT. Sampaikan dengan baik. Tidak cukup di situ. Perhatikan, kita berikan perhatian kepada dia. Kalau kita punya harta, berikan agar dia tidak nyuri. Mungkin dia nyuri itu karena dia butuh. Berikan kepada dia. Kemudian ajak, digiring dia ke ta'lim. Ajak, dia bergaul dengan teman-teman yang baik. Ikhwan, merubah karakter orang, kepribadian orang itu sangat sulit sekali. Maka tanamkan pada anak sejak ini karakter yang baik, karakter yang soleh. Orang, walaupun sudah mengerti mandat salaf, sudah mengerti agama yang baik, kalau karakternya, kebiasaannya itu nyuri, nyuri saja dia. Jadi kebiasaan, senang nyuri, ambil saja gitu. Ada tidak sadar, ambil saja. Itu tidak boleh ya. Ya, curi itu kan dosa besar. Ya, dosa besar. Dan sulit kita untuk bertawabat sampai kita mengembalikan barangnya. Sulit kan? Maka apalagi di sini tidak solat, dosa besar juga. Tidak puasa, dosa besar. Karena dua ini rukun Islam. Apalagi solat, yang bisa mengkuatkan orang dari Islam. Maka kita harus intensif penasih tindakan baik, memperhatikannya, dan berusaha menggirinya kepada teman-teman yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita berbuat baik pada diri kita dan pada orang lain. Saya rasa cukup ya. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Subhanakumulhamdik. Asyadu ala ilahi ilai anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.